Intro Sejak Kangana Ranauts menyebut Karan Johar sebagai pembawa banderah nepotisme di Bollywood, istilah tersebut seketika ramai dibahas di media sosial yang menuai pro dan kontra. Aktris nepotisme terakhir yang angkat bicara dalam kasus ini ialah Karina Kapur dengan mengatakan bahwa profesi aktris kurang lebih sama pada profesi lain seperti pengusaha, dokter, politikus, atau apapun itu yang sering diperuntukkan dari setiap pendahulunya kepada garis keturunan mereka. Gerap dibandingkan antara kinerja nepotisme Ranbir Kapur dan kinerja murni dari Ranvirsing, Karina Kapur turun tangan dengan perdebatan yang tak bisa terkalahkan. Menurut Karina, Ranvirsing bukan 100% orang luar dari industri, dia setidaknya memiliki darah nepotisme yang ditutupi dengan ceritanya yang konon dari casting acak yang pada faktanya kakeran Firda Neneh dari pihak Ibu Sonam Kapur adalah saudara kandung. Dari sederetan pertikaian hebat tentang kasus nepotisme yang mulai ditanggapi oleh aktris besar, kisah nyata di depan yang seharusnya diperdebatkan ialah jejak pada aktornya. Memiliki pintu yang terbuka lebar adalah hal besar yang memiliki kisah perjuangan di antara catatan film yang kadang sukses dan kadang gagal, terlebih pada sebuah tekanan untuk mengatasi kepopuleran dari induk nepotismenya. Menilai suatu kinerja aktor yang baik, hal tersebut tidak dapat diukur dari kedudukan film mereka yang berada di box office. Memiliki satu film his dan berhenti menjadi aktor setelahnya mungkin akan menjadi lebih baik daripada melanjutkannya dengan serangkaian film gagal yang selalu diperbincangkan dengan buruk yang keadaan penonton tak pernah menilai mereka yang berasal dari dua individu dan identitas yang berbeda. Pada kebanyakan aktor yang mungkin menggebu-gebu untuk mengikuti jejak sang idolanya, didukung oleh garis keluarga perfilman adalah sebuah kesempatan emas untuk memulainya. Tanpa khawatir dengan minimnya naskah, mereka akan terus menerima naskah apapun jenisnya yang dipergunakannya untuk menemukan celah untuk takdir keartisannya dengan didukung oleh ikatan keluarga di industri yang tidak dimiliki oleh aktor luar. Dari serangkaian aktor produk nepotisme yang banyak menyerang bioskop India sekarang, tidak banyak dari mereka yang bisa membuat tanda di tengah keadaan industri Bollywood saat ini. Kisah kegagalan dari mereka lebih banyak menarik hal umum untuk dibahas tanpa memperhatikan film apa yang sedang mereka kerjakan dan berikan untuk kelangsungan Bollywood mengingat pajak, harga tiket, dan hak konten digital yang mempengaruhi minat penonton untuk ke bioskop. Berikut adalah beberapa informasi dari aktor nepotisme yang kerap memberikan film yang gagal, namun tak pernah sepi dari naskah film yang ditawarkan kepada mereka. Salah satu aktor nepotisme yang paling dikenal saat ini yaitu Arjun Kapur banyak mengalami pasang surut dalam tujuh tahun karirnya di Bollywood. Arjun memulai dengan film Ishak Shadeh yang cukup his di tahun 2012 dan segera setelahnya diikuti dengan kegagalan dalam film peran gandanya seperti Aurangsep yang keduanya masih berada dalam naungan Yesraj film Aditya Chopra. Berancak dari film Aurangsep di tahun 2013, Aditya Chopra kembali memulai 2014 dengan film Gundai yang gagal di tangan Arjun Kapur. Satu-satunya film yang sukses di periode ini adalah film Tustace di tangan Karan Johar di antara beberapa film lainnya yang tidak berhasil seperti Finding Fanny di tangan Homi Adjanya dan yang paling hancur di film Tiver di tangan Boni Kapur tahun 2015. Setelah dari kehancuran film Tiver yang membawa ulasan negatif pada karirnya, Arjun mengakui bahwa tawaran film masih berdatangan kepadanya meskipun mengalami tekanan. Sempat menolak film namun dia tetap berusaha untuk bangkit kembali dengan film Kien Kedan Hal Girlfriend yang menjadi titik baliknya yang dikerjakannya dalam tahun 2016 dan juga tahun 2017. Bersiap untuk tahun berikutnya dalam industri, kesuksesan kedua film sebelumnya membawa tawaran lebih dalam Saku Arjun Kapur kemudian. Dia bahkan menolak tawaran Karan Johar untuk Student of the Year kedua yang digantikannya dengan film lain yang bernasib sama di box office seperti Mubarakan, Namaste England, India's Most Wanted hingga penipat 2019 di mana kesemuanya adalah bencana bagi karir Arjun. Berangkat dari kegagalan beruntun tersebut, karir Arjun Kapur sempat dipertanyakan akan bertahan sampai berapa lama dan seberapa jauh di industri. Meskipun demikian, di tahun mendatang Arjun telah mengantongi setidaknya tiga proyek film yang datang dari ayahnya Bonny Kapur, label produksi T-series, bahkan satu film dari Aditya Chopra yang membuat penonton bertanya tentang karirnya yang masih hidup bahkan setelah kegagalan berulang kali. Sebelum Arjun Kapur masuk dalam dunia akting, dia adalah eksekutif produser dari berbagai film seperti Milengge Milengge Syahid Kapur dan Wanted dari Salman Khan. Dia tidak diluncurkan oleh ayahnya karena berniat menjadi sutradara, namun Salman Khan memintanya untuk masuk dalam akting karena memiliki elemen penting aktor yang kemudian membawanya dalam sayapnya yang dimulai dari menurunkan lemak terlebih dahulu. Memulai karirnya di tahun 2000 dengan ciri khasnya sendiri dalam film Refugee, Abisek Bacan disebut akan menjadi pesaing hebat dari tiga kan. Namun tren 2000 berubah sekejap dan Abisek dapat mengimbanginya dan serangkain film berikutnya yang gagal mengesankan penonton, Abisek lalu dihapuskan dari saingan tiga kan yang awalnya banyak diharapkan. Dalam karirnya yang cukup panjang, Abisek Bacan telah membintangi film kurang lebih dari 50 judul film. 15 adalah film solonya, 25 film dengan 2 atau bertabur aktor bintang, dan 10 lainnya benar-benar tidak banyak orang perhatikan yang jika semuanya itu adalah film hit sudah terlambat untuk merubah pandangan orang terhadapnya. Dimulai dengan film Refugee yang rata-rata di box office tahun 2000, dalam kurun waktu 4 tahun kemudian, Abisek Bacan telah mengantongi 17 film yang sudah dirilis di bioskop. Dari seken jumlah tersebut, satu-satunya film yang super hits adalah Doom pertama, dengan kinerja rata-rata dalam film Zemin dan Yuva, dan 14 film lainnya masuk dalam kategori gagal dan juga bencana besar bagi karir Abisek Bacan. Selesai dengan tahun 2004 dengan blockbuster Doom di tangannya, Abisek Bacan kembali pada tahun berikutnya dengan film yang berfluktuasi. Tanpa melihat sejumlah kegagalannya, Abisek Bacan kembali dengan 17 film berikutnya, hingga pada akhir tahun 2010 yang cukup baik baginya, dengan 10 film gagal dan 7 film lainnya dalam kategori hit seperti Guru, Doom 2, Bunti Orbabli, Sarkar, Bluffmaster, hingga KB Al-Fidana Kehna dan Film Pa. Hingga pada tahun 2018, Abisek Bacan masih memiliki 11 film untuk diadu dalam kantung karirnya. Terlepas dari hal ini, dia adalah aktor terbaik dalam adegan komedi alkoholik, yang menjadi kelebihannya namun kurang dieksplor, dan akan bersiap kembali untuk 8 film berikutnya yang telah masuk dalam kontrak filmnya. Jika melihat pada karir Abisek Bacan selama 2 dekade terakhir, dia adalah aktor yang sukses jika dimasukkan dalam sebuah film multi bintang. Untuk peran solonya, dia hanya sukses besar lewat film Guru, dan selain daripada itu dia memiliki nama yang besar dalam film multi bintang, di mana beberapa diantaranya dibintanginya bersama ayahnya sendiri, Amita Bacan. Masuk dalam dunia akting dengan film Mujek Uchkeh Nahe tahun 2000, saat itu nama Ritik Roshan adalah nama yang hangat diperbincangkan dengan Kahona Piyarel He. Di tahun tersebut, setidaknya 3 nama dari produk nepotisme yang diluncurkan, yaitu Ritik Roshan dan Abisek Bacan serta Tushar Kapur, yang sangat mengejutkan dengan filmnya yang sukses membawanya ke penghargaan film fair debut pria terbaik. Diberkahi dengan film super hits terlebih piala film fair di awal karirnya, selanjutnya nama Tushar Kapur jauh tertinggal dari nama Ritik Roshan. 5 tahun setelah film pertamanya, Tushar memiliki 8 film yang rilis, di mana 2 diantaranya adalah film hit seperti Kakek dan Keakul Hehem yang populer namun bukan film solonya. Setelah melihat kegagalan awal yang dicapai sang adik, Ekta Kapur kemudian melangkahkan kakinya untuk menyelamatkan karir Tushar Kapur. Ekta kemudian memasukkan adiknya tersebut ke rumah produksinya Balaji Telefilm, dengan memproduksi film Kakekul Hehem yang merupakan tanda awal karirnya di bidang komedi, yang berlansung hingga sekul ketiganya yang menjadi akhir sekulnya karena gagal di box office. Setelah berkecimpung selama 2 dekade dalam industri film, serangkain film gagalnya membuat namanya hampir tak menjadi pembicaraan. Hal lain yang lebih mengejutkan adalah dia telah membintangi 33 judul film, dan yang hanya berkesan pada karirnya adalah dalam film jiri Gulmal, yang bahkan tidak memiliki dialognya karena memerankan karakter bisu. Di antara 33 judul filmnya tersebut, Tushar Kapur sejauh ini hanya memiliki 7 film yang sukses di dalam perjalanan karirnya. Selain serial Gulmal dan Kekul Hehem, dia hanya berhasil untuk 3 film sisanya, yang bahkan filmnya sendiri lebih besar dari namanya dalam kes multi bintang kakek, shootout in Lokanwala, dan The Dirty Picture. Di sepanjang genre yang telah dikerjakannya, dia menyadari dengan cepat bahwa dirinya sesuai untuk komedi dewasa. Setelah ini, Tushar tak mau berpindah genre film ataupun terbit solo, yang menurutnya dia bisa lebih menghasilkan dengan film komedi, terlebih saat aktor komedi Ritesh Deshmuk telah menikah dan dia mendapat peluang. Jika kasus yang sama datang kepada nama Rangbir Kapur, dia adalah satu-satunya aktor dalam daftar yang sukses di balik jumlah filmnya yang sering gagal. Bahkan di satu dekade lebih karirnya, dia telah membintangi lebih dari 17 judul film, dan 9 di antaranya adalah film suksesnya yang memberikan dirinya 6 piala film fair dan 8 nominasi. Selain sangat spontan dan luar biasa dalam film, dia adalah aktor yang sangat handal yang berdandan sesuai dengan permintaan dari sutradara. Di awal karirnya yang mungkin tidak beruntung, dia telah berani keluar dari typecasting, di mana aktor baru di seusia karirnya lebih menghindari hal tersebut untuk aman di posisi karirnya. Di saat aktor lain sedang membentuk six-pack pada tubuhnya, Rangbir Kapur tetap berdiri pada jalannya dengan mengandalkan kualitas aktingnya. Dia sangat berani dan terus bereksperimen dengan perannya, yang selalu berusaha untuk tampil berbeda di setiap filmnya, dan selalu ingin menampilkan sesuatu yang baru pada penonton di tiap kehadirannya. Rocket Sing, Barfi, Rockstar, Wake Up See, dan Jaga Jasus adalah sebuah contoh film yang berisiko bagi karir awal film Rangbir Kapur. Selain Jaga Jasus, keempat lainnya adalah sebuah film yang berhasil dan banyak diapresiasi, baik itu dari penonton ataupun sutradara, yang merupakan langkah awal cemerlangnya untuk menarik perhatian sutradara ke berbagai film berikutnya. Dari film Sanju yang menjadi blockbuster hingga paling hancur Bombay Velvet, Pasang Surut adalah hal yang tidak berlaku pada Rangbir Kapur. Sama halnya dengan Karina Kapur, tawaran film selalu ada untuk membesarkannya, ataupun seperti Salmankan yang harus tetap hidup di industri Bollywood, yang bahkan dengan jumlah film flopnya banyak mengikuti karirnya. Baik itu diajak Premki Gazap Kahani, Rajeneti, Yejawani Hedivani, ataupun Aidilhaimushkil, ia telah bekerja keras dalam setiap keterampilan aktingnya yang umum. Mulai dari adegan emosional, komedi, percintaan, bahkan tarian yang indah, adalah hal yang cukup meyakinkan dari Rangbir Kapur untuk membawa bendera Bollywood di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton!